Bu ini bu belum bu, yang baru bu. Kampanye pemakaian masker di tempat publik dan pusat keramaian gencar dilakukan oleh pemerintah kota Mojokerto, Jawa Timur. Bahkan wali kota Mojokerto sempat memarahi seorang warga yang enggan pakai masker, meski telah diberi secara gratis. Melihat wali kota Mojokerto marah, wanita ini pun langsung mengenakan masker. Selain itu, wali kota Mojokerto meminta petugas bank untuk tidak melayani warga yang tidak pakai masker. Media yang paling cepat, paling mudah untuk penyebaran COVID-19 ini adalah droplet atau cipratan air liur. Maka cara yang paling efektif adalah mengajak masyarakat semuanya, mengharuskan masyarakat ketika keluar dari rumah untuk menggunakan masker. Di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat, baik pedagang maupun pembeli kebanyakan sudah mengenakan masker berjenis kain. Hal yang sama juga terlihat di terminal Lewi Panjang, padar akan bahaya virus corona. Warga juga mulai terlihat menggunakan masker. Meski sudah banyak yang menggunakan masker, masih ada warga yang tidak menggunakan masker dengan berbagai alasan. Kebetulan saya maskernya belum dicuci, ada di rumah masker yang biasa, nggak ada yang masker dokter, masker cuci. Kesulitan nggak sih mencari masker seorang? Sangat sulit sekali. Sementara itu, pertanggal 12 April, PD Pasar Jaya Jakarta melarang pedagang dan pembeli masuk pasar jika tidak menggunakan masker. Namun di Pasar Santa Jakarta Selatan, masih banyak para pedagang dan pembeli yang belum menggunakan masker. Sebagian belum mengetahui tentang aturan wajib pakai masker, namun ada pula yang memang enggan menggunakan masker. Mereka mungkin belum pada tahu sebagian gitu untuk menggunakan masker. Iya kadang ngep kan kalau di pasar kan panas, kadang ngep juga. Ya jadi buka aja deh. Tadi sih pangkir di mobil pakai. Kalau masuk pasar kayaknya ngep, jadi aku lupas. Di kota Padang, Sumatera Barat, pemerintah menerapkan denda bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker saat keluar rumah. Langgaran terhadap aturan tersebut akan didenda dengan dua buah masker. Satu untuk yang bersangkutan, sementara satu masker lain diserahkan untuk warga yang belum punya masker. Kewajiban penggunaan masker berlaku sejak dikeluarkannya instruksi wali kota Padang mulai 6 April 2020. Tim Liputan, CNN Indonesia